Halo? Halo? Podcast Network Asia Balas dendam yang paling manis adalah membuktikan kalau kita bisa jauh lebih sukses daripada yang orang lain bayangkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas kisah inspiratif dari si kembar Winklevoss. Jika kamu menonton film The Social Network yang tayang pada tahun 2010, kamu mungkin ingat si kembar Cameron dan Tyler Winklevoss. Mereka dikenal karena menuntut mantan temannya yaitu Mark Zuckerberg atas kepemilikan Facebook. Proses hukum yang berjalan cukup panjang, hingga akhirnya berujung dengan uang damai dari Mark untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Walaupun si kembar Winklevoss kalah dalam gugatan hukumnya, namun si kembar itu berhasil bangkit dan menjadi konglomerat berkat Bitcoin. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Cameron dan Tyler Winklevoss berasal dari keluarga yang mapan. Ayah mereka merupakan profesor di universitas dan menciptakan software yang digunakan secara luas di industri pensiun. Mereka berdua juga mengenyam pendidikan yang baik. Mereka merupakan lulusan dari Harvard dan Oxford. Si kembar Winklevoss adalah kembar cermin. Artinya mereka tidak hanya berasal dari satu sel telur yang sama, tetapi embryo mereka membelah sangat terlambat. Mereka telah menghabiskan lebih dari seminggu di dalam tubuh yang sama. Ketika mereka saling berhadapan, ibaratnya mereka seperti melihat bayangan di cermin. Ayah lalat di lengan kiri salah satu akan muncul di lengan kanan yang lainnya. Yang satu tangan kanan, sedangkan yang lainnya kidal. Menariknya lagi, cara berpikir mereka juga berbeda. Tyler lebih banyak menggunakan otak kiri dan analitis, sedangkan Cameron lebih empati dan humoris. Jika berbicara dengan si kembar, ibaratnya seperti berbicara dengan satu orang. Mereka tidak hanya melengkapi kalimat satu sama lain, tetapi juga berpikir bersama. Si kembar Winklevoss memiliki perawakan yang tinggi dan tegap. Maklum saja, mereka merupakan atlet dayung dan sempat mewakili Amerika Serikat dalam Olimpiade Dayung Dunia. Pada tahun 2008, mereka berkompetisi di dalam Olimpiade di Beijing dan mencapai peringkat ke-6 dalam ganda putra cabang dayung. Kisah pertemuan si kembar Winklevoss dengan Mark Zuckerberg dimulai di Harvard. Saat itu, Mark meretas foto semua perempuan di kampus dan membuat situs web bernama FaceMesh, di mana para mahasiswa bisa memilih siapa perempuan yang paling hot. Ketika link tersebut yang awalnya dikirim ke beberapa teman bocor ke seluruh sekolah, jaringannya hampir jebol dan hampir membuat Mark dikeluarkan dari Harvard. Skandal pertama Mark lalu menarik perhatian si kembar Winklevoss. Saat itu, mereka dan teman satu kamarnya sedang mengerjakan sebuah proyek yang diberi nama Harvard Connection. Di kemudian hari, berubah nama menjadi ConnectU. Proyek ini merupakan situs kencan atau jaringan sosial yang bertujuan untuk menghubungkan si suam dengan minat yang sama. Programmer mereka sudah meninggalkan kampus dan bekerja di Google. Jadi, si kembar Winklevoss butuh programmer yang bisa membantu untuk menyelesaikan kode komputer mereka yang hampir selesai. Mark merupakan profil yang cocok. Si kembar Winklevoss selalu bertemu dengan Mark dan akhirnya dia setuju. Di waktu yang sama, Mark juga punya ide untuk membuat proyek dengan temannya. Sebuah situs web di mana pengguna akan memasang profil mereka sendiri untuk terhubung satu sama lain. Temannya sebagai investor dan Mark akan mengerjakan semuanya. Beberapa minggu kemudian, tanpa diketahui oleh si kembar Winklevoss, Mark meluncurkan TheFacebook.com dan sisanya berjalan seperti sejarah. Si kembar Winklevoss merasa dihianati, lalu menuduh Mark mencuri ide dan kode program dari proyek websitenya. Pada tahun 2008, Mark akhirnya membayar uang damai kepada si kembar senilai 65 juta dolar atau setara dengan 910 miliar rupiah, 45 juta dolar dalam bentuk saham Facebook, dan 20 juta dolar dalam bentuk uang tunai. Kekayaan si kembar Winklevoss naik pesat pada tahun 2012 saat saham Facebook telah naik berkali-kali lipat dengan cepat. Saham yang mereka miliki sudah mencapai ratusan juta dolar atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Namun sayangnya, si kembar Winklevoss tidak bisa menemukan programmer berbakat yang mau bekerjasama dengan mereka. Mungkin saja karena programmer berbakat itu takut kejadian yang dialami oleh Mark bisa juga dialami oleh mereka. Hingga suatu hari, si kembar Winklevoss mendengar sebuah mata uang digital baru yaitu Bitcoin. Hal yang buat mereka tertarik yaitu sistem Bitcoin yang tidak terpusat dan tidak bisa diduplikasikan. Pada tahun 2012, si kembar Winklevoss berinvestasi di Bitcoin senilai 10 juta dolar atau setara dengan 140 miliar rupiah. Saat itu Bitcoin masih sangat murah. harganya hanya 8 dolar atau 112 ribu rupiah per unit. Sekarang harganya sudah jauh mahal sekali dan mencapai ratusan juta rupiah per unit. Kenaikan popularitas Bitcoin turut mendorong kekayaan si kembar Winklevoss sehingga dirinya menjadi konglomerat Bitcoin pertama di dunia yang diketahui namanya. Pada tahun yang sama, mereka juga mendirikan Winklevoss Capital Management yang bertanggung jawab untuk kegiatan investasi yang mereka lakukan. Saat ini, mereka telah menjadi investor dari 25 startup. Perjalanan bisnis si kembar Winklevoss terus berlanjut. Pada tahun 2014, mereka mendirikan bursa mata uang kripto Gemini. Perusahaan mereka memiliki reputasi yang baik sebagai salah satu platform teraman untuk membeli, menjual, dan menyimpan mata uang kripto. Gemini merupakan salah satu bursa mata uang kripto yang pertama dilesensikan oleh Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York. Ini tidak mudah karena New York memiliki peraturan kripto yang paling ketat di Amerika Serikat dan hanya segelintir platform yang dapat beroperasi di sana. Si kembar Winklevoss memang punya pandangan berbeda dengan para pendiri perusahaan teknologi lainnya. Jika banyak dari mereka, misalnya seperti Mark Zuckerberg, yang memilih untuk bergerak cepat walaupun merusak beberapa bagian, si kembar Winklevoss justru memilih pendekatan yang lebih konservatif, minta izin dulu daripada minta maaf. Oleh karena itu, ketika perdagangan Bitcoin mulai mendapatkan tekanan untuk diatur di berbagai negara, perusahaan yang dimiliki oleh si kembar Winklevoss sudah jauh lebih siap dibandingkan para kompetitornya yang lain. Selain bursa mata uang kripto, perusahaan si kembar Winklevoss yang moncer adalah NFT marketplace bernama Nifty Gateway. Perusahaan ini awalnya didirikan oleh si kembar juga dan merupakan atlet pendayung bernama Duncan & Griffin Cockfoster. Awalnya, Cockfoster kembar tidak menciptakan Nifty Gateway sebagai tempat lelang NFT, namun hanya sebagai platform yang memudahkan konsumen untuk membeli NFT. Suatu hari, salah satu dari si kembar Winklevoss tidak sengaja membeli sebuah karya seni bernama CryptoPunk 4530 di Nifty Gateway. Ternyata jodoh memang tidak kemana. Nifty Gateway merupakan salah satu perusahaan potensial yang ingin dibeli. Sebulan kemudian, si kembar Winklevoss membeli Nifty Gateway dan mendorongnya menjadi platform seni digital paling ekseklusif di dunia. Artisi yang paling terkenal adalah Mike Winkleman, atau lebih dikenal sebagai Beeple. Karya seninya yang berjudul Everyday the First 5000 Days telah menjadi NFT termahal dalam sejarah. Karya seni digital itu dijual pada Maret 2021 di rumah lelang Kristi seharga 69 juta dolar atau setara dengan 966 miliar rupiah. Si kembar Winklevoss merasa, menjadi konglomerat bukanlah tujuan utama, tapi menjadi bagian dari sejarah yang membuat Bitcoin sebagai mata uang digital yang mengubah dunia itu bagian yang lebih menyenangkan. Kita tidak akan pernah tahu hidup akan seperti apa. Jalanilah hidup sebaik mungkin, nanti hasilnya yang akan berbicara. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.